Oke baiklah, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa balik teman-teman semua Kali ini kita akan meneruskan pembelajaran kita tentang bagaimana cara mengembangkan sebuah aplikasi games ya Nah topik kita hari ini adalah prefabs Apa itu prefabs? Nanti kita akan jelaskan Sambil kita mempraktekan bagaimana cara mengimplementasikan prefabs dalam sebuah game Namun sebelum kita memulai mempelajari atau mengembangkan bagaimana cara mengimplementasikan prefabs Ada baiknya kita bicarakan terlebih dahulu apa itu prefabs Oke teman-teman prefabs itu adalah sebetulnya game object Sama seperti hal yang teman-teman sudah pelajari sebelumnya Dalam membuat game pasti kita akan berinteraksi dengan game object Nah berbeda dengan prefabs Perbedaannya adalah prefabs adalah game object yang reusable Reusable itu artinya apa? Bisa digunakan berkali-kali Reusable Jadi bisa digunakan berkali-kali Sebagai contoh gini penerapan ya teman-teman Misalkan kita ingin membuat game Membuat aksi menembak gitu ya dalam sebuah game kita Kita tahu aksi menembak itu akan mengeluarkan peluru ya Dan dalam sebuah permainan game biasanya akan sering terjadi aksi menembak Kalau memang gamenya tentang game shooter gitu ya Nah tentu kita tidak ingin setiap kali kita menembak kita harus menyiapkan pelurunya Kita siapkan lagi kalau ada aksi menembaknya 10 kali tentu kita harus membuat game object pelurunya 10 gitu Bagaimana jika aksi menembaknya itu menjadi 100 kali, 1000 kali Apakah kita harus menyiapkan pelurunya sebanyak itu? Tentu Akan merepotkan ya teman-teman Ketika kita harus menyiapkan objek yang sama berkali-kali Nah disinilah fungsi dari prefabs Dengan adanya prefabs kita akan lebih mudah mengimplementasikan sebuah aksi yang berulang Dalam hal ini konteks ini adalah aksi menembak Contohnya tadi seperti yang sudah saya ilustrasikan ya Misalnya dalam game shooter kita ingin melakukan mengimplementasikan aksi menembak Misalkan 100 kali Dan dengan adanya prefabs kita cukup membuat objek pelurunya 1 kali saja Nah tapi kita panggil berkali-kali Ya objek peluru tersebut tidak pasti harus ada di scene view kita Ya sebelum game dimainkan kan biasanya Kita siapkan dulu aset-asetnya ya Di peluru ada serapan dan lain sebagainya itu ada semuanya sudah ready di scene view kita Tapi kalau ini tidak Kita tidak akan menyiapkan peluru-peluru tersebut ada di scene view kita Kita akan letakkan peluru tersebut di sebuah library Dan ketika game itu digalankan dan kita melakukan asmenimbak baru Objek peluru itu kita panggil melalui script Ya jadi sekarang kita akan belajar Intinya sih bagaimana cara memanggil sebuah objek yang belum ada di scene view Melalui objek tersebut adanya di sebuah library Dimana objek tersebut akan kita panggil berkali-kali Sebagai contoh ini ya saya coba ilustrasikan Dan di sebuah project panel kita ini Kita sudah memiliki sebuah folder bernama prefabs Dan di dalamnya ada sebuah prefabs bernama peluru Dan ketika nanti game itu digalankan Peluru itu akan kita panggil dan kita inisialisasi Kita instantiate untuk bisa tampil di scene view Karena kalau teman-teman lihat sekarang ya di scene view ini Tidak ada sama sekali peluru tersebut Sama sekali tidak ada pelurunya Pelurunya masih tersimpan di sebuah library atau project panel kita Dalam folder prefabs dan itu akan kita panggil menggunakan script Ketika game sudah dalam keadaan running Mari kita demo kan ya teman-teman Kita jalankan gamenya Atau saya maksimai sebentar biar bisa lebih jelas terlihat Ini game-nya anggaplah Ini game sederhana ya Hanya untuk memudahkan saja kita memahami konsep prefabs Jadi ini adalah game sederhana Dimana kita ingin membuat Apa ini? Bahkan ini bisa kita putar-putar Untuk mengarahkan ke sebuah target Dan ketika kita melakukan klik kiri pada mouse Akan keluar pelurunya Seperti itu Dan peluru itu sebetulnya hanya ada satu Misalkan saya melakukan aksi lima kali menembak Bahkan saya tidak menyiapkan Lima buah peluru tersebut ada di scene view kita Jadi peluru tersebut hanya ada satu Dan kita panggil berkali-kali Jadi peluru yang sama adalah ini Di situ dan kita panggil berkali-kali Nah inilah yang akan kita pelajari dalam kesempatan kali ini Bagaimana sih caranya membuat prefabs Lalu bagaimana cara memanggil prefabs tersebut ketika game dalam keadaan running Nah mudah-mudahan Pengantara ini bisa teman-teman pahami Nanti kita langsung saja Melakukan praktikum Sambil menginotasikan pembunuhan Games yang sederhana ini Yang penting teman-teman bisa Mendapatkan sebuah gambaran yang Komprehensif Bagaimana cara Membuat prefabs Dan teman-teman juga tentunya memahami Apa fungsi dan manfaat Dari prefabs dalam pengembangan sebuah aplikasi game Oke teman-teman Bisa dipahami ya Jadi prefabs adalah apa Pengertiannya Kalau seperti itu Ya sudah saya jelaskan tadi di awal Prefabs adalah game object Yang bersifat reuse Yang bisa digunakan berkali-kali Berkali-kali Ketika game dalam keadaan running Dengan memanfaatkan prefabs tentunya Nah nanti kita akan pelajari Syntax dari scriptnya itu seperti apa ya Itu menggunakan Built-in method bernama Instant Oke itu nanti akan kita pelajari Sambil praktek Oke Berikut Kita akan Melakukan Membunasikan game yang sama Tapi dari awal Agar teman-teman Paham Bagaimana cara membuat Prefabs Oke Langsung saja teman-teman Ini Saya close Tapi sebenarnya ini Saya simpan Oke Disini Ini saya akan matikan Jadi Apa namanya Windows Windowsnya ya Windows preview Karena Pasti akan menghalangi Windows kita Kita akan menggunakan Fold dari Windows ini Tampilan screen ini Jadi saya Matikan Preview dari Wajah saya Juga gak penting Penting banget Oke nanti kita akan Langsung membuat program baru Atau project baru dari awal Mari kita lakukan bersama-sama Teman-teman Tekan tombol Tekan menu file Lalu tekan Teman-teman Pilihlah sebuah Submenu new project Karena kita akan membuatnya Dari project yang baru Dan sama sekali dari awal Gitu ya Oke Di bagian sini Tentu kita akan Menentukan terlebih dahulu Di Mana lokasi games Kita akan kita simpan Jadi di bagian location Sini Teman-teman Silahkan pilih Dimana teman-teman Akan menyimpan Jadi Tentukan lokasinya Tentukan lokasinya Dalam kesempatan ini Saya akan simpan Di sebuah folder Pernama video Select Lalu saya beri nama Di sini adalah Video Prefabs Gitu ya Karena memang Tema kita Atau topik kita adalah Prefabs Jadi agak lebih mudah Ketika nanti Saya mau mencari Atau teman-teman Mencari dimana sih Latihannya gitu Teman-teman bisa menemukannya Dengan mudah Nah pastikan Kita memilih opsi Di sini 3D Lalu tekan tombol Create lagi Kalau kita tunggu Beberapa saat Untuk Unity 3D Ini meload Project Barunya Ini saya post dulu Agar tidak terlalu lama Oke ini Aplikasinya sudah Muncul Saya post Nah inilah tampilan Awal dari project kita Ketika kita baru saja Membuat sebuah project Baru Maka inilah yang akan Kita temukan Nah dari tampilan awal ini Apa yang akan kita Kerjakan terbeda Udah teman-teman Biasakan kita Menyimpan program ini dulu ya Agar jika terjadi Crash pada sistem Atau pada Mesin komputer kita Kita tidak kehilangan Pekerjaan kita ya Jadi sangat Dianjurkan Setiap kali kita baru Akan Mulai membuat Sebuah project Sebaiknya kita simpan dulu Scene kita ini Kita simpan scene-nya Dengan cara bagaimana Masih ingat File Save S Lalu kita Arahkan pada Folder scenes ini Dan Kita beri nama Sesuai dengan Nama yang kita inginkan Misalkan adalah Level 1 Level 0 Maka Di dalam Folder scene kita Kita akan memiliki Sebuah scene Baru bernama Level 1 Seperti yang teman-teman Lihat di video ini Oke Nah setelah itu Ada baiknya juga kita Organize dulu Folder-folder Yang akan Kita butuhkan Nantinya Ya karena Dalam board game kan Biasanya kita bekerja Dengan berbagai macam Aset ya Ada yang aset berupa Material Ada aset yang berupa Suara Ada yang aset berupa Script Dan sebagainya Nah sebaiknya Aset-aset tersebut Kita kelompokkan Sesuai dengan Sesuai dengan Tipenya Jangan sampai Kita campur adukkan Audio Kita campur aduk Dengan script Kita campur aduk Lagi dengan Material Kita akan Membingungkan Teman-teman Ketika kita Membuat sebuah Project yang Tutup kompleks Oke ya Kita lalu Buatkan saja Pertama Create New folder Ini akan Saya gunakan Untuk mengelompokkan Semua aset yang kita Butuhkan nanti Yang bertipe Suara Berarti disini Akan saya beri nama Audio Lalu Kita juga butuh Sebuah folder lagi Untuk penyimpan Kumpulan Script kita Karena itu Folder ini Saya beri nama Script Dan juga Biasanya kita Membutuhkan Sebuah pewarnaan Teman-teman Pewarnaan Sederhana Material Misalnya Disini kita Dan yang terpenting Lagi Yang sesuai dengan Copy kita Kita akan Membutuhkan Prefab Maka disini Saya akan Buat sebuah Folder baru Juga bernama Prefabs Oke Saya tidak Tahu Kenapa Di Unity Yang versi Terbaru-terbaru Ini Suka muncul Error Dengan Sendirinya Tapi tidak Masalah Teman-teman Tinggal Clear Saja Jika Error-error Tersebut Ketika kita Tekan Clear Dia hilang Berarti Itu sebenarnya Error-error Yang Bukan Disebabkan Karena Salah Kita Dalam Menuliskan Kode Program Jadi Tidak Usah Khawatir Oke Berikutnya Apa ya Oh iya Folder Tadi Sampai Dengan Kita Meng-order Meng-organize Project Panel Kita Dengan Membuat Sebuah Folder-folder Baru Kita Sudah Membuat Folder Apa Saja Tadi Assets Lalu Material Lalu Prefabs Dan Scripts Ada Lagi Nggak Yang Kita Butuhkan Kira-kira Sementara Ini Cukup Lalu Kita Berikutnya Kita Akan Desain Sesuai Tampilan Yang Tadi Sudah Di Makan Kita Membutuhkan Sebuah Floor Tempat Dimana Tempat Senjata Nanti Akan Diretakan Floor Atau Platform Jadi Nggak Lucu Kalau Kita Memiliki Senjata Yang Terbang Terbang Di Udara Oke Teman-teman Kita Buatkan Satu Buah Floor Menggunakan Primitive Object Dari Sini Game Object Lalu Apa ya 3D Object Lalu Cube Kita Membuat Floor Kita Dari Sebuah Cube Nah Agar Bentuknya Memirip Dengan Floor Atau Lantai Kita Tambahkan Ukuran Dari Floor Tersebut Seperti Yang teman-teman Disini Memiliki Ukuran 100 Dikali 100 100 Pada Sumbuh X Dan 100 Pada Sumbuh Dan Sumbuhnya Saya tetap Biarkan Dalam Keadaan Default Yaitu Satu Oke Ini adalah Floor Kita Nah Berikutnya Saya akan Tambahkan Sebuah Game Object Baru Sebagai Untuk Tembakannya Gun Lower Gun Lebih tepatnya Disini Kita beri nama Disini Ada Lower Ini Gun Bagian Bawah Dan Ukurannya Akan Saya Atur 4 4 4 4 Oke Dan Disini Kita Akan Berupaya Meletakkan Sebisa Mungkin Dia Ada Di Atas Tepat Di Atas Floor Kita Ketinggianya 2,5 Tapi Teman Tidak Masih Harus Sama Persis Ya Bisa Berupanya Hidangnya Juga Lalu Sama Berikutnya Teman Teman Kita Butuhkan Tadi Seperti Semacam Tiang Gitu Yang Ini Kita Bisa Duplicate Saja Dengan Menekan Control D Lalu Kita Beri Nama Disini Adalah Gan Apa Ya Gan Gan Apa Yang Itu Kita Beli Nama Gan Hate Mungkin Apalah Ya Terserah Teman Teman Sebenernya Boleh Memberikan Nama Apapun Ada Masalah Yang Mending Teman Teman Paham Apa Yang Kita Ingin Lakukan Jadi Sebenernya Yang Kita Lakukan Adalah Menyiapkan Leher Semacam Leher Gitu Jadi Agar Senjatanya Itu Memiliki Sebuah Poros Terlebih Dahulu Sebelum Ada Senjata Biar Gak Langsung Disini Oke Nah Itu Adalah Gun Hade Lalu Kita Membutuhkan Sebuah Poros Kalau Masih Teman-teman Bisa Ingat Tadi Ketika Saya Mendemokan Di Awal Bahwa Gunnya Itu Bisa Kita Rotasikan Kanan Kiri Untuk Menyusahkan Dimana Arah Tembakannya Nah Itulah Yang Kita Buat Sekarang Poros Poros Tembak Ya Poros Tembak Agar Kita Bisa Merotasi Dari Arah Tembak Nah Itu Bisa Kita Buat Dari Sini Kita Duplicate Kita Duplicate Lalu Kita Ganti Dengan Gun Rotate Dan Gun Rotate Ini Di Duplicate Dari Gun Hade Maka Dia Sama Kita Cukup Butuh Tingginya Satu Aja Teman-teman Jadi Silahkan Teman-teman Atur Seperti Itu Satu Gitu Lalu Kita Akan Tambahkan Gun Itu Sendiri Tembakannya Kita Duplicate Dari Sini Kita Duplicate Lalu Kita Beri Nama Gun Dan Tentu Panjangnya Di Sumbu Z Kita Sesuaikan Misalkan 5 Nah Ini Jadi Kita Sekarang Sudah Memiliki Tembakan Seperti Nah Lalu Jangan Lupa Karena Yang Ingin Kita Gerakan Itu Bukan Tembakannya Tetapi Porosnya Maka Si Tembakan Ini Kita Jadikan Child By The Gun Rotate Oke Sini Lagi Gun Kita Akan Menjadi Child Dari Sebuah Parent Bernama Gun Rotate Apa Fungsinya Agar Ketika Kita Merotate Gun Rotate Child Pun Akan Ikut Berotasi Lihat Ini Yang Saya Putar Putar Sebenarnya Bukan Gun Tapi Gun Rotate Tapi Karena Gun Tersebut Adalah Bagian Atau Child Dari Parent Maka Child Akan Ikut Kemana Parent Itu Kita Gerakan Oke Itu Maksudnya Dan Berikutnya Kita Tambahkan Lagi Sebuah 2 Apa Ini Saya Dari Gun Lalu Saya Keluarkan Ini Saya Beri Nama Gun Hall Gun Hall Adalah Gun 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 Kita Siapkan Sebagai Tempat Munculnya Peluru Jadi Tempat ini Nah Ini adalah Tempat Dimana Nanti Pelurunya Itu Akan Muncul Jadi Kita Masukkan Juga Kedalam Gun Gun Rotate Khusus Untuk Gun Hall Maksud saya Tempat Bisa Hilangkan Box Collider Ini Parameter Box Collider Kita Remove Kenapa Kita Remove Kita Tau Bahwa Collider Itu Adalah Sebuah Komponen Yang Akan Bertindak Berfungsi Sebagai Untuk Agar Game Object Memiliki Boundary Agar Dia Tidak Mulai Ditembus Oleh Game Object Lain Nah Justru Kali Ini Kita Tidak Menginginkan Adanya Komponen Tersebut Karena Nanti Akan Menghalangi Keluarnya Dari Si Peluru Jadi Sekali Lagi Tolong Dibagikan Gun Hall Box Collider Oke Kita Sudah Sudah Mendesain Dari Gun Kita Sehingga Kalau Saya Pilih Lagi Disini Bagian Gun Rotate Lalu Kita Rotasi Maka 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 Nama Maka Dia akan Berputar Semuanya Gun Berputar Gun Holi Ikut Berputar Ya Nah Berikutnya Kita Akan Mendesain Apa Nya Teman Teman Kita Akan Mendesain Tentu Adalah Plurunya Mana Plurunya Belum Ada Nah Tadi Di awal Saya Sampaikan Plur Kita Akan Kita Simpan Bukan Di Scene View Tetapi Di Project Panel Tetapi Teman Teman Tentu Kita Membutuhkan Sebuah Gambaran Untuk Kita Lebih Mudah Berapa Ukulan Pluru Itu Akan Kita Buat Untuk Kita Membutuhkan Perbandingan Sebagai Orientasi Orientasi Perbandingan Sehingga Jangan Sampai Kita Membuat Pluru Yang Terlalu Besar Atau Terlalu Kecil Sehingga Nggak Ada Masalah Kita Buat Plurunya Sekarang Di Scene View Dulu Nanti Kita Tindakan Ke Prefab Untuk Memudahkan Kita Jadi Kita Buat Game Objek Kita Buat Menggunakan Sphere Seperti Ini Lalu Kita Beri Nama Pluru Atau Bullet Bullet Oke Nah Pluru Ini Perlu Kita Tambahkan Sebuah Komponen Bernama Rigid Body Rigid Body Agar Pluru Kita Bisa Terpengaruh Oleh Gaya Grafik Agitasi Dan Setiap Pluru Itu Kita Lontarkan Tentu Ingin Ada Suaranya Nah Berarti Kita Tambahkan Sebuah Komponen Baru Bernama Audio Audio Source Oke Jadi Tolong Perhatikan Bahwa Pluru Kita Bernama Bullet Dan Memiliki Komponen Apa Saja Tadi Teman Teman Kita Tambahkan Rigid Body Dan Kita Tambahkan Audio Source Oke Audio Source Seperti Teman Teman Di Sini Ini Kan Saya Klik Bullet Nah Teman Teman Bisa Lihat Bullet Tersebut Memiliki Komponen Audio Source Dan Sekarang Kita Membutuhkan Suaranya Apa Suara Yang Kita Jadikan Sebuah Temakan Suaranya 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 Sini Sound Gun 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 Sound Gitu Ya Saya Sudah Siapkan Disini Gun Teman Tentu Bisa Mendapatkan Suara Suara Yang lain Sesuai Dengan Apa Yang Teman Teman Injinkan Kita Coba Suaranya Kayak Apa Disini Oke Ini Gun Kita Coba Suaranya Kayak Apa Oke Gak Masalah Suaranya Yang Mending Ada Suaranya Gak Gisu Gak Enak Kalau Kita Membuat Game Shooting Atau Shooter Setelah Kita Melakukan Aksi Menembak Gak Suaranya Berikutnya Setelah Kita Merasa Happy Dengan Gun Atau Bullet Kita Sekarang Bullet Bisa Kita Bullet Ini Bisa Kita Tindahkan Ke Project Panel Kita Kedalam Folder Prefabs Jadi Kita Draw Ke Sana Sekarang Di Dalam Folder Prefabs Kita Sudah Memiliki Satu Buah Prefab Bernama Bullet Dan Bullet Tersebut Memiliki Audio Source Yang Akan Kita Isi Dengan Suara Gun Seperti Oke Dan Sekarang Karena Kita Sudah Memiliki Bullet Pada Folder Prefab Kita Pada Project Panel Kita Sebagai Library Tentu Bullet Yang Ada Di Simview Sudah Kita Tidak Butuhkan Lagi Kita Bisa Hapus Karena Nanti Pemunculan Bullet Akan Kita Panggil Via Script Tentu Tidak Lucu Kalau Belum Apa-apa Si Plurnya Sudah Di Disini Jadi Sekarang Teman-teman 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 Bisa Lihat Bahwa Warna Dari Gun Kita Dari Floor Kita Semuanya Warnanya Masih Sama Ini Akan Menyukurkan Kita Untuk Identifikasi Mana Gun Mana Floor Ada Baiknya Kita Tambahkan Beberapa Materials Untuk Membedakan Sini Materials Yang Pertama Akan Tambahkan Warna Hitam Untuk Bullet Kita Atau Untuk Gun Kita Seperti Itu Hitam Misalkan Tambahkan Hitam Disitu Dan Juga Pada Hitam Untuk Bullet Kita Dan Juga Warna 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 Lain Untuk Gun Kita Tambahkan Warna Misalkan Biru Light Green Atau Light Green Tapi Sebenarnya Warna Bebas Boleh Memberikan Warna Apapun Light Green Light Green Itu Kira-kira Kira-kira Aja Warna Kayak Ini Kurang Lebih Ini Light Green Akan Kita Tambahkan Disini Termakan Disana Termakan Lagi Seperti itu Seperti itu Jadi sekarang Kereta Sudah memiliki Sanapan Seperti itu Oke Sekarang Tinggal Menyesuaikan Sudut pandang Dari Game View Ini Scene View Kita Dan Game View Kita Masih Lagi Nihatin Apa Kita Atur Game View Dengan Cara Menekan Main Kamera Selesaikan Dengan Scene View Kita Dengan Menekan Menu Align View Oke Sekarang Kita Sudah Menyelesaikan Fase Design Kita Sudah Membuat Platform Dan Saatnya Kita Akan Membuat Script Agar Game Ini Bisa Berinteraksi Dengan Game Ini Mari Kita Buatkan Script Di Folder Script Tentunya Sudah Kita Set Di Sini Klik Kanan Lalu Create Si Subscript Kita Beri Nama Shooting Script Oke Teman Teman Shooting Script Akan Kita Letakkan Dalam Sebuah Game Object Bernama Gun Hole Lalu Kita Klik Kita Dable Klik Untuk Menjalankan Visual Studio Ataupun Script Editor Lainnya Gak Masalah Ya Mungkin Teman Ada Yang Menggunakan Visual Studio Ada Yang Masih Menggunakan Mono Develop Gak Masalah Yang Mending Teman Memiliki Sebuah Third Party Text Editor Untuk Memudahkan Teman Teman Dalam Menghentikan Kode Program Oke Kita Akan Deklarasikan Terlebih Dahulu Variable Variable Apa yang Kita Butuhkan Yang Pertama Kita Butuhkan Variable Untuk Menampung Dari Prefabs Kita Jadi Disini Kita Bisa Tambahkan Public Lalu Rigid Body Bullet Kita Memiliki Seperti Peluru Lalu Kita Kita Juga Membutuhkan Sebuah Variable Membutuhkan Sebuah Variable Yang Dimunakan Sebagai Untuk Menentukan Seberapa Cepat Peluru Itu Akan Kita Lontarkan Bernama Bullet Speed Dan Berikutnya Kita Juga Ingin Agar Atau Sementara Ini Dulu Kita Mungkin Sementara Akan Bekerja Dengan Dua Variable Ini Dulu Dan Kita Ingin Mengimplementasikan Aksi Menebak Nah Sekarang Teman Teman Seingin Teman Teman Melayu Di Sini Terlebih Dahulu Kita Akan Memanggil Prefab Kita Menggunakan Sebuah Built-in Method Bernama Instant 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 Adalah Built-in Method Yang Digunakan Untuk Memanggil Prefab Dengan Script Nah Teman Teman Bisa Lihat Disini Instant Ini Memiliki Tiga Buah Parameter Teman Teman Memiliki Tiga Buah Parameter Parameter Yang Pertama Tonton Bisa Lihat Yaitu Prefab Objek Yang Ingin Kita Panggil Tadi Objek Kita Beran Peluru Berarti Disini Kita Akan Menyantumkan Objek Yaitu Peluru Dan Parameter Yang Kedua Adalah Posisi Peluru Ketika Kita Panggil Itu Nanti Ada Dimana Lalu Yang Ketiga Adalah Arah Rotasinya Jadi Sebuah Objek Ketika Ingin Kita Panggil Kita Harus Tentukan Tiga Buah Parameter Objeknya Itu Apa Tempatnya Dimana Dan Arah Rotasinya Seperti Apa Tidak Tidak Itu Menjadi Hal Yang Sangat Penting Harus Kita Ketikan Dalam Kode Program Kita Oke Langsung Ya Teman Teman Kita Akan Informitasikannya Kita Akan Panggil Peluru Setiap Kali Kita Menekan Tombol Klik Pada Mouse Kita Sehingga Kita Tambah Tentukan Program Seperti Ini If Input Get Mouse Button Down Zero Apa Artinya Jadi Ketika Ada Aksi Input Ketika Ada Aksi Input Berupa Klik Mouse Kiri Jadi Get Mouse Button Down Zero Klik Kiri Klik Kanan Jadi Setiap Kalian Kita Melakukan Klik Kiri Memanggil Prevent Setiap Kalian Kita Melakukan Klik Kiri Kita Memanggil Prevent Gimana Cara Memanggil Kita Akan Melakukan Proses Instant Tidak Seperti Ini Tadi Instant 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 Lalu Dia Membutuhkan Tiga Buah Parameter Parameter Yang pertama Adalah Bullet Kita Tadi Ini Lalu Parameter Kedua Adalah Posisi Dimana Bullet Tersebut Ingin Kita Panggil Bullet Itu Akan Kita Panggil Di Dalam Gun Hall Jadi Gun Hall Kita Tadi Jadi Cukup Kita Mengetikkan Program Transform Dot Position Lalu Transform Parameter Yang ketiga Adalah Arah Rotasinya Jadi Transform Dot Rotation Sekali lagi Untuk Parameter Kedua Dan Ketiga Ini Kenapa Kita Ketikkan Transform Dot Position Karena Kita Ingin Bullet Ini Kita Letakkan Pada Game Object Dimana Script Ini Berada Paham Gak Ketik Maksud Saya Jelaskan Kita Kembali Ke Sini Tadi Kan Script Kita Benama Shooting Script Kita Letakkan Pada Gun Hall Ini Shooting Script Ada Gun Hall Which Gun Hall Itu Ini Artinya Kita Ingin Bullet Plural Tersebut Muncul Disini Karena Script Kita Sudah Berada Disini Maka Cukup Kita Ketikan Dengan Code Program Transform Dot Position Tidak Perlu Gun Hold Transform Position Tidak Perlu Kayak Itu Karena Posisi Script Kita Memang Sudah Berada Di Gun Hall Jadi Cukup Dengan Mengertikan Transform Position Transform Rotation Artinya Posisi Gun Hold Dan Rotasi Dari Gun H Kecuali Script Kita Script 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 Ini Berada Pada Game Object Yang Lain Itu Barulah Kita Membutuhkan Instruksi Yang Lebih Jelas Itu Bisa Dipahami Oke Sampai Sini Kita Tambahkan Sebuah Variable Disini Kita Tambahkan Rigid Body Beri Nama Prefabs Prefabs Peluru Dan Proses Inisialisasi Ini Kita Simpan Dalam Prefabs Peluru Sehingga Saat ini Prefabs Peluru Akan Berisi Peluru Dan Kita Ingin Peluru Kita Lontarkan Kedepan Kali Ini Peluru Belum Terlontar Mari kita Lihat Apa yang Terjadi Kita Lihat Apa yang Terjadi Kalau kita Lakukan Saat Ini Kita Ke Gen Hall Di Sini Kita Memiliki Sebuah Bullet Kita Drag Bullet Kita Coba Jalankan Jalankan Nah Lalu Kita Tekan Nah Itu Teman Teman Bisa Lihat Pelurunya Keluar Tapi Dia Turun Seperti Seperti Ini Yang Kita Ingin Pelurunya Terlontar Kedepan Karena Itu Kita Tambahkan Sete Buah Skip Lagi Prefabs Peluru Kita Tambahkan Velocity Velocity Itu Kecepatan Pada Rigid Body Itu Dia Memiliki Sebuah Property Benama Velocity Yang Memungkinkan Sebuah Sebuah Gemah Pujik Yang Memiliki Rigid Body Bisa Terlontar Velocity Sama Dengan Transform Dot Transform Direction Lalu Kita Tambahkan Disini R3 Dot Forward Kenapa Forward Karena Kita Ingin Arah Lontarannya Itu Kedepan Forward Kalau Arah Lontar Yang Kita Ingin Ke Atas Maka Kita Tambahkan Up Dan Sebagainya Sesuaikan Dengan Arah Yang Kita Ingin Dalam Lainnya Forward Lalu Kita Kalikan Dengan Kecepatannya Yang Sudah Kita Tentukan Bullet Speed Bullet Bullet Speed Nah Seperti Ini Teman Nah Sekarang Seharusnya Peluru Kita Sudah Memiliki Kecepatan Ya Bukan Lagi Seperti Ini Apa yang terjadi Kita Cek Dulu Teman Teman Oke Kita Lupa Untuk Menambahkan Kecepatan Dari Blade Speed Kita Disini Karena Kalau tidak Kita Berikan Sebuah Nilai Itu Dia Akan Menganggap 0 Sehingga Tadi Seolah Belum Ada Kecepatan Kita Tambahkan 70 Mungkin Gitu Kita Coba Lagi Sekarang Kita Sudah Memiliki Sebuah Peluru Yang Terlantar Dengan Kecepatan 70 Lalu Bagaimana Cara Membuat Agar Gun Kita Bisa Berotasi Nah Sekarang Teman Teman Kita Harus Tentukan Dulu Objek Apa Yang Ingin Kita Rotasikan Yaitu Objek Bernama Gun Rotate Sehingga Kita Perlu Membuat Sebuah Variable Baru Disini Teman Teman Private Transform Game Object Bernama Gun Gun Rotate Lalu Kita Inisialisasi Gun Rotate Ini Gun Rotate Adalah Sebuah Game Object Dengan Nama Gun Rotate Gun Rotate Dan Kita Akan Gunakan Variable Tersebut Kita Akan Melakukan Rotation Jadi Gun Rotate Dot Transform Dot Rotate Dan Ini Membutuhkan Tiga Buah Parameter Parameter Pertama Kita Buat Nol Karena Yang Ingin Kita Rotasikan Hanya Sumbu Y Sumbu Y Ini Kita Ingin Rotasikan Dengan Kecepatan 10 Mungkin Nanti Ya Sehingga Kita Tambahkan Disini Input Dot Get Access Kita Beri Nama Mouse X Ini Mouse X Itu Mouse Kita Kita Kalikan Dengan 10 Kita Kalikan Dengan 10 F Simpan Lalu Kita Jalankan Nah Seperti Yang Teman Teman Lihat Kita Sudah Bisa Merotasi Gen Kita Oke Itulah Teman Teman Pembahasan Kita Pembelajaran Kita Tentang Prefabs Kemudian Teman Teman Bisa Memahami Apa Prefab Ini Gitu Oh Ya Mohon Maaf Ya Saya baru Bisa Update Video Belajar Kita Karena Beberapa Waktu Lalu Saya Sempat Sakit Ya Teman Teman Bisa Tidak Bisa Bekerja Dalam Hal Ini Membuat Sebuah Pantai Video Tapi Saya Akan Coba Menyicil Konten Ini Agar Apa Yang Ketinggal Tetap Bisa Teman Teman Dan Mohon Naaf Ada Hal Kurang Berkenan Ya Tadi Mungkin Ada Teman Teman Penjelasan Kurang Bisa Dipahami Dan Mungkin Suara Saya Jelas Dan Sepertinya Gitu Ya Karena Memang Ada Beberapa Hal Yang Memang Belum Bisa Saya Membuat Konten Ini Tidak 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 Bisa 100% Suara Juga Tidak Bisa Tau Keras Tapi Mudah Mudahan Untuk Video Berikutnya Saya Berupaya Bisa Lebih Detail Lagi Sekian Lagi Terima Terima Atas Perhatian Sampai Berjumpa Kembali Di Video Pembelajaran Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Sampai 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 Sampai